Di video kali ini saya akan membuat AC Mini dari kompresor kulkas-kulkas. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Ada pun bahan-bahannya, satu buah evaporator kulkas, nah seperti ini. Nah, kemudian, satu buah airbox, satu buah kipas AC, yang mana ini adalah untuk indoor-nya, nah, satu buah box seperti ini. Nah, ini untuk indoor, nah, kemudian untuk outdoor, satu buah kondensor, pipa kondensor. Nah, kemudian, satu buah pentil, satu buah filter, pipa kapiler, satu meter setengah, dengan ukuran 0,3. Pipa balance, nah, kemudian, satu buah kompresor kulkas. Nah, di sini saya menggunakan kompresor bekas mesin pendingin Coca-Cola, nah, seperti ini, perhatikan. Ini mantap, untuk kulkas dua pintu, ini bisa. Nah, untuk pertama-tama, kita akan membuat AC indoor-nya dulu. Nah, kita singkirkan dulu ini semua-semua. Kita akan membuat indoor-nya. Nah, ini kita bikin dulu, apanya, apa namanya, kita kapiler. Karena kita akan membuat indoor-nya. Nah, kita untuk memotong ini, harus menggunakan potong pipa seperti ini, supaya lubangnya jangan tersumbat. Lalu kita buat freon-nya, R134. Nah, kita tunggu dulu sampai pakum. Pakum artinya, udara dari pipa pakum ini tidak ada lagi. Ini, ini masih ada udaranya. Nah, masih ada. Lihat. Nah, masih ada. Saya tunggu. Nah, setelah pakum minus 30 PSI, nah, kemudian untuk pipa pakum kita tutup. Kita tutup pakai tang. Nah, seperti ini. Kita tes dulu, apakah benar-benar sudah pakum. Kita tes pakai api. Jika belum pakum, maka semburan akan ada. Jika sudah pakum, tidak ada semburan. Nah, tidak ada semburan dari pipa ke pakum. Nah, kemudian kita tutup tipe pakumnya. Sebentar. Nah, kita jepit pakai tang. Nah, seperti ini. Lalu kita las. Supaya tidak bocor. Lalu kita dinginkan dulu sebentar, supaya kita isi preon. Nah, kemudian kita isi preon. Kita isi 10 PSI saja. Tidak usah banyak-banyak. Sebentar, saya buka dulu preonnya. Nah, nanti ini akan panas. Ditandai dengan ini panas dan ini hangat. Masuk saya ini dingin. Nah, kita masukkan. 10 PSI saja. Tidak usah banyak-banyak. Nah, setelah 10 PSI. Perhatikan. Perhatikan. Nah, lihat. Ini sudah menjadi es. Perhatikan. Ini adalah pipa balance. Ini wajar menjadi es. Karena, atau bunga-bunga es. Karena dia tidak tertutup. Nah, lihat. Sudah banyak air. Perhatikan. Ini kutip tanganku. Nah, lihat airnya. Dan pipa kondensor sudah panas. Nah, kita perhatikan di sini. Lihat. Apakah di evaporator sudah ada esnya. Perhatikan. Nah, sudah ada esnya, sahabat. Perhatikan yang putih-putih ini. Nah, lihat. Ini adalah esnya yang putih-putih ini. Dengan demikian, ini sudah menjadi es. Maka, AC mini dari kompresor kulkas sudah jadi. Nah, kita tes apakah dinginnya menggigil. Kita colokkan. Perhatikan. Colokkan. Nah, lihat kipas hidup. Nah, kita tes dinginnya. Wow, dingin sekali, sahabat. Sampai menggigil. Nah, mantap. Hanya dengan. Nah, lihat esnya sudah sampai ke sini. Kelihatan dingin. Perhatikan. Nah, sangat cocok untuk di kamar. Dengan demikian, kita tidak kepanasan lagi. Tidak usah beli AC mahal-mahal. Kita buat sendiri saja. Tanpa biaya. Jika kita dapat dari rongsok semua. Lihat. Sangat dingin sekali. Nah, ini sudah mencair lagi. Perhatikan. Kita lihat. Nah, masih ada esnya. Ini. Nah, lalu kita tutup. Sangat dingin anginnya, sahabat. Mantap sekali. Nah, demikian cara membuat AC mini dengan super dingin. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu dan ikan lain. Jangan lupa kritik, saran, atau komentar. Silahkan tulis di kolom komentar dan... Salam kreatif.